Intro Namutasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Namutasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Namutasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Sukihotu Namo Buddhaya Bapak Ibu dan Pemirsa Temanggung TV yang berbahagia Senang sekali rasanya untuk kali ini Saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan Pemirsa Temanggung TV Dimanapun berada dalam program acara Paripurna Budi Temanggung TV Untuk pertemuan pada kali ini Saya akan membawakan sebuah tema yang sebenarnya bagi umat Buddha Sudah tidak asing lagi Tetapi saya berharap apa yang akan saya sampaikan kali ini Bisa juga bermanfaat untuk semua pendengar dan Pemirsa Temanggung TV Dimanapun berada Tema kali ini adalah Siapakah sebenarnya Buddha itu Bapak Ibu dan Pemirsa Temanggung TV yang berbahagia Buddha Sebenarnya adalah Sebutan atau gelar bagi seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna Karena Buddha sendiri dilahirkan sebelumnya adalah seorang pangeran di wilayah India Maka sebutan ini terkenal dengan nama Buddha Barangkali kalau orang yang mencapai penerangan sempurna ini Berada di suku Jawa misalkan Ini namanya bukan Buddha lagi Karena sebenarnya Buddha itu hanya sebuah gelar yang diberikan kepada orang yang sudah mencapai penerangan sempurna Penerangan sempurna itu apa? Orang yang sudah terbebas dari semua kekotoran batin Jadi tidak semua orang atau makhluk bisa diberi gelar Buddha Kemudian kalau sekarang ada orang beragama Buddha Atau umat Buddha Artinya orang-orang ini adalah pengikut ajaran yang diberikan oleh seorang Buddha Sehingga disebut sebagai umat Buddha Tapi intinya Buddha itu sebenarnya adalah gelar Atau sebutan yang diberikan untuk orang yang sudah mencapai penerangan sempurna Seperti yang saya katakan tadi Seandainya orang yang mencapai penerangan sempurna Dilahirkan di daerah Eropa sana Mungkin bisa disebut sebagai The alignment misalkan ya Kemudian kalau di suku jawab bisa jadi disebut Seng Eling Karena memang arti Buddha sendiri sebenarnya yang sadar Jadi itu sebenarnya Buddha akan Tetapi kalau di dalam agama Buddha Buddha itu terutama di kudakan nikah ya Buddha itu memiliki tiga sifat yang tidak semua orang memiliki Yang pertama adalah Buddha itu maha panya Maha panya artinya apa? Maha panya artinya adalah maha tau Jadi Buddha sering disebut loka vidu Atau pengenal segenap alam Jauh sebelum ilmu pengetahuan ini berkembang sampai sekarang begitu canggihnya 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengetahui Bagaimana sebenarnya alam semesta yang ada di dunia ini Tetapi Sang Buddha Menyampaikan kepada umatnya Bahwa apa yang beliau tahu Itu bagaikan Daun yang ada di hutan sinsapa Tetapi yang diajarkan hanya segenggam daun yang berada di tangan beliau Keterangan ini ada di sinsapa suta Jadi sebenarnya Sang Buddha itu semuanya tahu Tetapi hanya mengajarkan Hal-hal yang membawa pada kemajuan spiritual Jadi yang tidak membawa kemajuan spiritual Tidak akan diajarkan oleh Sang Buddha Sebagai bukti Bahwa Sang Buddha Maha tahu Tentang alam semesta misalnya Ada di Aganya suta Beliau disana mengatakan Bahwa alam semesta ini Sebenarnya tidak hanya Ada satu tata surya saja Tapi ada Tisahasa Maha Loka Alam Jadi semuanya Ada tiga Sahasa Sahasa Ribu Tiga ribu Sistem alam surya Dan sekarang Dengan ilmu canggih Para ilmuwan Ternyata sekarang bisa Satu persatu bisa dibuktikan Bahwa alam semesta itu ternyata tidak hanya Satu tata surya saja Tapi sudah ditemukan lagi Planet-planet yang jauh Dan kemungkinan besar Berada di sistem tata surya Yang lain Itu buktinya Jadi bisa dikatakan bahwa Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha Sampai sekarang itu masih relevan Dan sampai kapanpun Akan tetap relevan dengan Perkembangan zaman Itu Maha Tau Atau Maha Panya Kemudian sifat Luhur yang kedua Adalah Maha Parisudi Sebagai hasil meditasi Sang Buddha berhasil Mengeluarkan Atau melenyapkan Semua kekotoran batin Sehingga beliau adalah orang yang Sempurna tindak tantuknya Beliau sempurna dan selalu baik Dalam pikiran Perkataan Maupun perbuatannya Sang Buddha tidak akan pernah berbuat Hal-hal yang tidak baik Melalui pikirannya Melalui badan jasmaninya Maupun melalui ucapannya Itu Maha Parisudi Dan terakhir Untuk kesucian yang berikutnya Atau sifat luhur yang berikutnya Tadi saya sampaikan ada tiga Kita lanjutkan di sesi berikutnya Tetap di Temanggung TV Baik Pemirsa Temanggung TV Dan saudara-saudara sedama Kembali lagi Kita lanjutkan Pembahasan di awal Bahwa Ada tiga sifat luhur Dari Sang Buddha Maha Parisudi Maha Panya Dan yang terakhir Adalah Maha Karuna Apa itu Maha Karuna? Maha Karuna itu Maha Cinta Kasih dan Kasih Sayang Sang Buddha memiliki Cinta Kasih dan Kasih Sayang Yang tak terbatas Ini bisa dibuktikan Dari para siswa-siswa Sang Buddha Yaitu para Arya Sang Buddha Yang merupakan perkumpulan Yang merupakan perkumpulan para Biku Mereka bisa meneladani Meneladan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Buddha Sehingga bisa tercermin Sehingga bisa tercermin dari perilaku para Biku yang selalu memiliki cinta kasih dan kasih sayang Para Biku siswa Sang Buddha Para Biku siswa Sang Buddha Di zaman Sang Buddha dulu Tidak hanya satu dua orang Tetapi ribuan Dan ribuan siswa itu semuanya memiliki cinta kasih dan kasih sayang Yang merupakan hasil dari belajar dari Buddha Jadi Buddha memberikan keteladanan kepada para siswanya Dan para siswanya menjadi panutan hingga sampai sekarang Seperti kita sebagai umat Buddha juga harus demikian Memiliki cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk Semua makhluk disini berarti bukan hanya manusia Tetapi lebih menjangkau ke luasnya adalah cinta kasih kepada hewan, kepada tumbuhan Benarkah agama Buddha mengajarkan bahwa kita juga harus mencintai tumbuhan Dalam satu kitabnya di wana wapasuta itu juga dijelaskan bahwa sebagai manusia kita harus melestarikan lingkungan Itu artinya kita juga menebarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada lingkungan Dengan tetap melestarikan dan tidak merusaknya Bapak ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia Di samping tiga sifat luhur yang sebenarnya ada di kudakan nikaya tadi Ketika bapak ibu setiap malam atau setiap kewihara Kemudian membacakan Buddha Nusati Itu pasti kita sebenarnya sedang merenungkan kebajikan Buddha Atau yang disebut sebagai Buddha Guna Apa saja itu? Mungkin bapak ibu sudah hafal bahkan tahu artinya Apa itu parita yang ada di Buddha Nusati Buddha Nusati sendiri artinya perenungan terhadap Buddha Jadi begitu kita membacakan Buddha Nusati Kita paham artinya Maka sebenarnya kita sedang mengenang atau merenungkan kebajikan dari Buddha Yang nantinya akan kita teladani bersama Supaya kita menjadi semakin yakin Bahwa Buddha itu memiliki kebajikan yang patut dicontoh oleh umat Buddha Apa sih kebajikan dari Buddha itu? Yang pertama adalah arahang Arahang itu orang suci yang telah melenyapkan kekotoran batin Kekotoran batin artinya sudah tidak punya Noda-noda batin sudah tidak akan melakukan perbuatan tercelah Sudah bisa melenyapkan tidak hanya mengurangi Tapi melenyapkan semua hal-hal yang tidak baik Itu arahang Jadi tidak mungkin sang Buddha melakukan perbuatan yang tidak baik Kemudian sama-sama Buddha Sama-sama Buddha itu artinya Orang yang telah mencapai penerangan sempurna Dan bisa mengajarkan ajarannya Dan yang diajar bisa mencapai kesucian Nah ini yang luar biasa dari seorang sama-sama Buddha Karena seorang sama-sama Buddha itu bisa mengajar Dan kalau zaman sekarang di masa pendidikan Sang Buddha itu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bisa memenuhi semua kebutuhan dari mereka yang memang diajari Jadi bagaimana sang Buddha bisa mengajarkan orang yang tidak hafal Yang satu ayat saja tidak hafal Tapi kemudian beliau menjadi suci Atau orang ini menjadi suci Itu sang Buddha bisa Karena dalam kudakan ikaya juga disebutkan ada tiga macam Buddha Ada sama-sama Buddha, paceka Buddha, dan sawaka Buddha Dari ketiga macam Buddha ini sama-sama Buddha Yang bisa mengajarkan ajarannya Dan yang diajar bisa mengerti dhamma atau ajarannya Ya itu Kemudian Yang kebajikan yang ketiga Ada Wijacarana sampano Yang artinya apa? Sempurna Pengetahuan dan tindak tanduknya Nah ini Yang di awal tadi sudah saya jelaskan Bahwa sang Buddha itu maha tahu Ya Beliau tahu Dan juga Tindak tanduknya itu sangat sempurna Dalam artian Sangat bermoral Tidak ada Ini sang Buddha Sudah mencapai arahat Sedangkan siswa beliau saja Yang misalkan masih mencapai tingkat kesucian pertama Sotapati Itu bisa dilihat dari bagaimana Bertingkah laku Orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapati Atau tingkat kesucian pertama saja Ciri-cirinya Orang ini sudah tidak Melanggar Kalau orang ini adalah perumah tangga Maka sudah tidak akan pernah melanggar Pancasila Buddhis Dan kalau orang ini adalah seorang Pertapa atau Biku Maka Biku ini adalah orang yang tidak pernah melanggar Patimokasila Itu baru Sotapati Apalagi seorang arahat Jadi sang Buddha itu memang Wijacarana sampano Atau sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya Bagaimana Bapak Ibu? Berarti sekarang kita sudah tahu tiga kebajikan Buddha yang ada di Buddha Nusati Untuk kebajikan yang selanjutnya kita bahas di sesi berikutnya Jangan kemana-mana tetap di Temanggung TV Baik saudara-saudara kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Sekarang kita akan masuk ke Buddha Guna yang keempat Buddha Guna yang keempat adalah Sugato Sugato itu artinya sempurna Menempuh sang jalan ke Nibbana Jadi sang Buddha itu sudah tidak akan terlahir lagi Karena beliau sudah mencapai Nibbana Nibbana adalah kebahagiaan dan tujuan tertinggi dari umat Buddha Kalau selama ini kita masih berulang-ulang kali terlahir Karena kita belum bisa mencapai Nibbana Artinya kita masih berjuang untuk bisa Tidak terlahir kembali atau mencapai Nibbana Sementara sang Buddha karena sudah terbebas dari semua kekotoran batinnya Maka beliau itu sempurna menempuh sang jalan menuju ke Nibbana Dan apabila kita semua sebagai umat Buddha mempraktikkan apa yang diajarkan oleh sang Buddha Dengan sungguh-sungguh menjalankan delapan jalan mulia berunsur delapan Jalan mulia berunsur delapan Atau yang sering disebut dengan Asta Arya Marga Maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang sudah dipraktikkan Dihasilkan oleh mereka yang sudah melaksanakan Jadi itu yang namanya Sugato Kemudian Lokawidu Lokawidu itu pengenal segenap alam Di awal sudah saya sampaikan Jadi sang Buddha mengenal seluruh alam semesta ini dengan baik Hanya saja sang Buddha mengajarkan hal-hal yang hanya membawa pada kemajuan batin saja Kalau hal-hal seperti dalam satu suta yang terkenal namanya Malungia Suta Di sana dijelaskan ada seorang biku yang bertanya Apakah dunia ini terbatas? Sang Buddha tidak menjawab Sang Buddha tidak menjawab Kenapa? Karena itu pertanyaan yang tidak akan membawa pada kemajuan batin Meskipun sang Buddha tahu tidak dijawab Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa kemajuan batin oleh sang Buddha tidak akan dijawab Ya karena itu justru akan menimbulkan kebingungan meskipun dijawab Selanjutnya kebajikan yang berikutnya adalah Anutaro Purisa Dhammasarati Artinya apa? Pembimbing manusia yang tidak ada taranya Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sang Buddha itu punya satu pati sambida ya Punya keahlian dalam mengajarkan dhamma kepada mahluk lain Jadi sang Buddha punya metode khusus yang bisa membuat orang yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti Beda mungkin dengan guru-guru sekarang ya Karena sang Buddha itu sebenarnya juga guru agung Kalau guru-guru sekarang saya guru Tetapi belum tentu saya bisa mengajarkan murid saya supaya murid saya mengerti apa yang saya sampaikan Kadang ada murid yang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan Ada yang langsung paham Tetapi sang Buddha karena beliau adalah seorang Anutaro Purisa Dhammasarati Maka beliau bisa mengajarkan dengan sempurna membimbing manusia yang tiada taranya Tidak ada duanya Selanjutnya adalah Sata Dewa Manusanang Bapak Ibu Ternyata sang Buddha itu adalah gurunya para dewa dan manusia Jadi tidak ada manusia, tidak cuma manusia saja yang menjadi muridnya Tetapi para dewa, siapa sih para dewa? Para dewa itu adalah mahluk-mahluk yang berada di surga Mereka menjadi murid sang Buddha Ini dibuktikan ketika sang Buddha pertama kali mencapai penerangan sempurna Kemudian beliau sudah mengajar damanya kepada para dewa Kemudian orang-orang suku sakya bisa melihat mahluk surga bertatap moka Itu dengan kemampuan dari sang Buddha Manusia bisa melihat dewa dan dewa bisa melihat manusia Itu 2.600 tahun yang lalu Itu jadi sang Buddha merupakan guru para dewa dan manusia Kemudian yang berikutnya adalah Buddha Buddha tadi di awal saya katakan Buddha artinya yang sadar Makanya kalau Buddha itu terlahir di suku Jawa Ya jadi seng eling ya sadar Sadar itu artinya bangun ya Bangun untuk bebas dari Penderitaan Itu Buddha Akhirnya beliau mengajarkan kepada mahluk lain Kepada manusia, kepada dewa Supaya juga ikut bangun Tersadar Dari penderitaan Supaya bebas dari alam samsara Dan terakhir adalah Bagawa Bagawa itu artinya Orang yang patut dimuliakan Dimuliakan Makanya ketika Di beberapa Kalimat dikatakan ada sang Bagawa Kita tidak usah heran Karena sang Bagawa itu juga untuk panggilan dari Sang Buddha Karena Bagawa itu artinya patut dimuliakan Patut dimuliakan Artinya patut kita beri penghormatan Kita memberi penghormatan kepada Buddha Dengan cara Salah satunya Ketika kita pergi ke wihara Kita melakukan namaskara Tetapi Itu hanya penghormatan yang Tidak begitu besar Yang penghormatan yang paling besar Terhadap Buddha Adalah dengan mempraktekkan Semua ajaran sang Buddha Sehingga kita akan dapat memperoleh manfaat Kita akan dapat memperoleh kebahagiaan Dan yang paling penting Kita bisa memberi manfaat Kepada diri sendiri dan Orang lain yang di sekitar kita Paling tidak kepada keluarga kita Dengan kita praktek Ajaran agama Buddha Akan memberikan kenyamanan Karena Pak Jika kita tidak Berbuat baik Biasanya Tanpa sadar kita itu membuat Aura negatif Kepada orang sekitar kita Sebagai contohnya Pak Mungkin Bapak Ibu pernah Ketika dekat dengan seseorang Baru kenal Kemudian sudah merasa tidak nyaman Tetapi ada suatu saat Kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal Tapi begitu kita mendekat Kita akan merasa nyaman Tidak ada ketakutan Itu bisa jadi Karena orang tersebut Memunculkan aura negatif Maupun aura positif Ketika kita ketemu Kemudian kita nyaman Tenang Tidak khawatir Itu karena orang ini Memberikan aura yang positif Aura positif dari mana? Dari Banyak-banyak Melakukan perbuatan Baik Dan itu saya yakin Tidak hanya di agama Buddha saja Di agama lain pun Kalau seseorang itu Melakukan perbuatan baik Saya yakin akan memberikan Aura yang positif Bagi Orang-orang di sekitarnya Oleh karena itu Di kesempatan yang sangat Baik ini Di acara Pari Purna Budi Saya berpesan Kepada umat Buddha Seluruh Temanggung Atau bagi umat Buddha Yang mendengarkan acara ini Dimana saja Mari kita tetap Bersama-sama berusaha Bersama-sama berusaha Untuk selalu Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton